Intro Halo, Taju disini dan balik lagi bersama Mr. Rambon Di video kali ini kita akan coba membicarakan Solo King 2022 series Dan kita akan coba membahas kelebihan dan juga kelemahannya Dan kita akan mendengar langsung dari mulut Mr. Rambon tentang Solo King 2022 Coba, silahkan berikan kata sambitannya Mr. Rambon Oke, gini aja ya, supaya gampang, lu bicarakan kelebihannya, gua akan bicarakan kekurangannya Oke, yang di tangan gua ini adalah Solo King T1B Dan kelebihannya dia satu menggunakan bodinya Alder Kenapa itu saya bilang kelebihan? Karena biasanya gitar-gitar zaman sekarang itu yang harganya gak terlalu mahal Bahkan yang mahal pun tidak menggunakan Alder Bisa juga poplar dan juga macam-macam Tapi Alder ini termasuk grade A dalam bahan kayu gitar Itu kelebihan menurut saya Oke, satu Oke, yang kedua dia sudah menggunakan Alnico Pickup Makanya dia bisa menghasilkan sound yang twanky seperti tadi Saya akan coba buktikan dari bridge Middle, oke di midnya Dan juga di neck Dia bisa menghasilkan sound yang twanky terdengar mahal dan memang sangat mahal Sound-sound seperti itu Pickup Yang ketiga ini sudah menggunakan roasted maple neck dengan quarter sound Itu adalah kelebihan juga dari Solo King Gitar Oke, yang keempat dia menggunakan stainless steel fret Dan yang kelima dan juga keenam dia menggunakan CTS Potensio disini Jadi suaranya itu benar-benar bisa tembus atau misalnya menyegarkan gitu lah Yang disini CRL style Saya dengar Mantep banget yang membuat sound gitar ini menjadi lebih bertenaga dan juga bright Ketujuh ada lagi penampilannya, finishingnya Jadi itu kira-kira kelebihan dari Solo King Gitar Ini warna apa? Ini warnanya faded blue Faded blue Solo King T1B dengan harga Rp 3.950.000 Jadi kamu bisa mendapatkan gitar ini dengan harga Rp 3.950.000 Oke, itu tadi kelebihannya ya Oke, lu dengerin tadi kelebihannya Ada 7 poin Ada 7 poin Kekurangannya itu cuma 3 Yes Ya, 3 tuh ya nggak cuma lah Cukup banyak ya 3 kekurangan Gila banyak banget sih Kekurangan pertama Kurang mahal Kenapa? Harga Rp 3.950.000 Lu dapat 7 kelebihan tadi Itu kemurahan Jadi kurang mahal Biasanya kalau kurang mahal Pembelinya cerewet Betul Kalau gitar yang Rp 39.000.000 Oke Oke Kalau cuma kurang mahal Rp 3.950.000 Banyak pertanyaan Kenapa sih kok bisa harganya seperti itu Tapi speknya tinggi Kenapa sih Curiga ya Ini bener nggak bodinya Alder Ini bener nggak pick up-nya Alnico Ini bener nggak head-nya stainless Ini bener nggak roasted maple neck Ini bener nggak gitar Takutnya bukan Karena kekurahan Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan Seperti biasa lah Yang banyak tanya kan memang Yang beli gitar harga segitu Ya Menurut Mr. Rambon ya Satu Satu Kurang mahal Kurang mahal Karena Semakin mahal itu gitar Semakin sedikit pertanyaan Semakin tidak ada yang tanya Kalau bisa ini Rp 49.000.000 Kalau bisa Rp 490.000.000 Makin nggak ada yang tanya Jangan kan tanya Beli pun nggak Jadi untuk Spesifikasi dan 7 kelebihan tadi Rp 3.950.000 itu Sangat-sangat-sangat murah Bahkan tidak ada yang menyamai Itu yang pertama Terlalu murah kekurangannya Kurang mahal Yang kedua Kekurangannya adalah Kurang variasi Kenapa gue bilang kurang variasi Kita lihat Solo King itu Satu tipe Hanya mengeluarkan sekitar 12 warna Sedangkan tipe-tipe dia Cuma ada sekitar 30 Jadi kan kalau dihitungin itu 30 x 12 itu cuma 360 variasi Sangat sedikit Dibandingkan dengan vendor Misalnya ada 1400 Banyak Ya kan Jadi Solo King ini kurang variasi Harusnya dia mengeluarkan Menurut gue ya Misalnya gitar ini T1B Vintage MK2 ini Dia keluarkan 70 warna Yang gue pegang ini kan Kebetulan ini Ya lu nggak usah tau lah Gitar apalah Nanti baru kita bahas Yang lagi masalahnya gini ya Betul ya Jadi kurang banyak variasi T1B Vintage MK2 aja Itu variasinya cuman 15 warna Itu sangat Iya Sangat mengecewakan Kayak orang Aduh Kok cuma 15 warna aja Kalau bisa kan 50 100 Bahkan Gibson aja Lebih dari 100 Padahal ya lespol-lespol aja sih Betul Makanya kurang variasi Kurang variasi Dan yang terakhir Yang ketiga Selain pertama tadi kurang Maha Kedua kurang variasi Yang ketiga adalah Kurang jelek speknya Kurang jelek Kurang jelek speknya Harusnya kalau kita murah itu Harusnya kita tuh gini loh Kita tuh harus bisa memadankan Memadukan Antara spesifikasi Dengan harga Harusnya kalau harganya 3.950.000 Itu diusahakan Supaya jelek speknya Gitu Iya Biar-biar yang Nanti yang mahal itu Lebih bagus Betul Takutnya kalau makin Dicampur-campur aduk begini Orang makin bingung Bedanya apalagi 3.950.000 Sama yang 6 juta Sama yang 7 juta Takutnya kan jadi membuat Gimana ya Itu tuh menimbulkan Kebingungan sendiri Itu seperti senjata Makan Tuhan Nah senjata makan Tuhan Itu dia adalah 3 kekurangan yang keluar Langsung dari Mister Ambon Tapi memang harus Di akuis Untuk spesifikasi Seperti ini Itu harga 3.950.000 Itu rada-rada Gak masuk akal Tapi terjadi Dan nyata Kamu bisa mendapatkan Gitar Solo King T1B ini Dengan harga 3.950.000 Lu jangan main-main ya Banyak sekali itu Yang Kursi atau mangkok Makan orang Yang dibabat Gara-gara Gitar Solo King ini Dengan menjual Gitar Solo King ini 3.950.000 Itu gak ada yang namanya Komisi sales Gak ada Gak ada yang namanya Komisi Atau bonus General Manager Gak ada dong Gak ada yang namanya Kalau Ya Seperti di perusahaan Pada umumnya Selain sales Sama GM Dapat komisi Kan ada juga yang namanya Misalnya Ya Keuntungan-keuntungan besar Yang diperoleh oleh Misalnya orang-orang Yang berjualan ini Kan gak ada Bonus-bonus saya tahu Akibatnya kan Gimana ini kan Membunuh sekian banyak Orang Indonesia Yang harusnya Mencari makan Dan dapat rezeki Sekarang itu dipotong Betul Dan bahkan saya melihat Di depan saya itu Mirip sekali dengan gitar ini Tapi harganya Di belasan juta Ya jadi itu menjadi Suatu masalah sebenarnya Masalah ya Masalah Ya tapi kalau misalnya Lu masih tetap mau beli Ya silahkan lah Itu kan hak lu juga Duit-duit lu kan Betul-betul Tapi memang Sangat tidak disarankan Beli gitar Solo King ini Sangat tidak disarankan Ya Yang disarankan adalah Kita harus beli Itu gitar-gitar yang Jauh lebih mahal Daripada ini Dan spek di bawahnya Itu yang sangat disarankan Yang 10 juta Tapi masih menggunakan Bodinya tidak alder Kalau bisa Ya kan Soalnya begini Jujur ngomong aja Keuntungan Atau Nasib-nasib kita ini Yang kerja disini Sangat tergantung Dari jenis barang yang dibeli Betul Kalau Solo King ini Terus yang dijual Maka besok bulan depan Juga ini gulung tikar Betul 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 Karena kan kalau misalnya Bodi-bodi gitar itu kan Ada yang nyato Ada poplar Dan lain-lain Ini sudah menggunakan Alder Jadi misalnya Kalian bisa cek koleksi gitar yang ready Di naviriguitar.com Ada banyak koleksi lain Selain Solo King Tapi yang di video ini adalah Solo King T1B Ya jadi Kalau lu tanya rekomendasi gue Ya Gue sangat tidak merekomendasikan Beli Solo King Jangan Kemurahan Kemurahan ya Kemurahan dan tidak menguntungkan Takutnya kita semua Nanti cepat gulung tikar Oh gitu Ya jadi tidak disarankan Bukan karena stoknya memang Sudah menipis 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 Ditambah juga itu Karena yang lain Pada keluarnya terhambat Karena ada Solo King ini Sehingga kita kan mulai Muncul kekhawatiran Loh gimana yang lain-lain Oh gitu Jangan karena memang Penjualan Solo King itu Sangat mengalir deras Kalau kalian terus-terusan Membeli ini Bagaimana penjualan Brand lain di naviriguitar.com Karena kan ada disini juga Iya Kecuali gak ada disini Kayak Grades Kayak Vendor Kayak Gibson Bagaimana distribusi-stribusi lain Bisa menawarkan barang kesini Kalau yang kalian beli Cuma Solo King Lah iya Kita kan juga Maksudnya gini loh Kita tuh juga Berpikir luas Contohnya Kord juga kan Kita berpikir luas ya Karena kayak Sekarang kita pikir gini Kalau setiap hari Jualan Solo King Nah Vendor kita kan ada ribuan Gimana Iya bingung juga Oke oke Saya mulai setuju Saya mulai paham Pola pikir Mr. Ambon Jadi kalau misalnya Kalian kena viri Langsung aja ke Vendor Dengan harga 13,8 Yang belum rosut maple Karena Ini cuma 3,8 Iya Jadi gini lah Ibaratnya Jangan beli Solo King Kecuali memang lu gak mampu Betul Aduh gak mampu nih Ya sudah lah Daripada beli Gak mampu beli Vendor Pulang tangan kosong Ya lu beli Solo King Ya maunya itu nih Tapi budget gue Solo King Yaudah deh Kepaksa Jadi kalau Kalau itu sangat Jadi kalau disarankan Disarankan selalu belilah Vendor Selalu belilah Yang di atas 10 juta Tapi kalau terpaksa banget nih Udah gak ada uang lagi Ya sudah lah Daripada pulang tangan kosong Gak bawa apa-apa Sama-sama rugi kan Betul Ya lu rugi Kita rugi Ya udah lu beli Solo King lah Jadi bisa dibilang Ini gak apa-apa nih Mepet atau kepaksa Itu gak masalah Gak masalah Maksudnya gue Solo King Gara-gara bukan karena Memang suka sih Tapi kayak kepepet aja sih Jangan-jangan Contoh gini Contoh ya Sebelum gue tutup video ini Kita lihat gitar yang gue pegang tangan gue nih Solo King Artisan MS1 FM Gila 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 Lu lihat Lu lihat sekarang Coba lu lihat baik-baik Lu lihat gak disini ada garis Ada 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 garis ketegasan Seorang laki-laki Yang harus menghidupi keluarganya Lihat Apa artinya Artinya ini Flamenya Lu lihat dong flamenya Ini 5A kan Jelas ya 5A ya Jangan bilang Lu gak tau di 5A Uratnya ini bener-bener Flamenya gede-gede nih Ini 3 dimensi tuh Bahkan 4 dimensi Ini kayaknya 8 dimensi tuh Dimensi-dimensi Kacauan juga ada disini Ya setebal ini loh Ini tuh 6 mili Lu pakai pengaris coba Ini 6 mili Ini tuh kalau di gitar lain Maaf banget nih Ini gak mungkin Harganya di bawah puluhan juta Bodi alder belakang biasa lah Tapi di depannya kan ini solid Kelihatan Gak bisa dibohongin ini Mestetikanya tuh bener-bener luar biasa Nyata ya Ini gak bisa dibohongin kan Ketebalannya kan Nah Lihat lagi naiknya Tuh Roasted Roasted flame One piece Gila Lihat dong Ini tuh gak ada sambungan Antara naik sama Fretboard Satu kayu One piece Flamenya Lihat dong Lihat dong Ini tuh yang harganya di atas 10 Apa kabar Masih banyak Ini kan 77,5 Gaji sekian 7,7 sekian Dengan spek seperti ini Kan janganlah Gitu Ini tuh gak Makanya gue bilang Gak pantas Kekurangannya dia itu Terlalu murah Terlalu Gak banyak variasi lagi Ini karena dia warnanya begini Menurut gue Dia gak bisa Gak bisa cat warna lain Harus natural Supaya kelihatan ini kan Betul Kalau di cat hitam kan Otomatis gak kelihatan Betul Kurang variasi Yang ketiga speknya Kurang jelek Betul Masa spek seperti ini Ditaruh di kita 7 juta Kan jatuh Jadi gak usah beli deh Kayak gini deh Kalau misalnya kalian beli gini mulu Gimana mau gaji pegawai Nah piri gaji sekitnya 30 juta Mendingan kalian beli Koriwong aja lah Koriwong adanya Berapa tuh harganya Koriwong? 30-an 30-an lah Udah beres Jadi tolong Jangan beli Solo King Tolong Jangan beli Solo King Kecuali lu gak mampu Solo King tuh Memang diciptakan Untuk Ya istilahnya Gini loh Jangan beli premium Kecuali lu adalah Terbesar golongan tidak mampu Betul Ya Dan kalau misalnya mau cek koleksi gitar Bukan cek koleksi Solo King ya Cek koleksi gitar yang ready Bisa ke naviriguitar.com Banyak yang belum tau Bagaimana cara membeli gitar di naviri Adalah kalian cek dulu di naviriguitar.com Pilih gitar yang kalian mau WA ke kita Datang kesini Tunjukkan WA nya Baru kita ambilkan gitarnya Dari lantai 4 Silahkan bayar Lalu pulang Ya kata penutup Setelah ini tolong ditutup videonya Jangan beli Solo King Kalau uang lu di atas 10 juta Karena tidak ada Solo King Di atas 10 juta Terima kasih Terima kasih atas 10 juta